Keyboard atau papan ketik menjadi salah satu bagian terpenting yang memudahkan kita dalam menggunakan gawai. Tapi, kalian tahu nggak sih kenapa susunan huruf pada keyboard di perangkat komputer atau smartphone justru jauh dari urutan alfabet atau yang biasa disebut QWERTY? Disebut QWERTY secara tampilan karena deretan huruf pertama dan paling kiri atas itu diawali dengan huruf Q dan dilanjut dengan huruf W, E, R, T, dan Y. Lalu, mengapa tata letak keyboard QWERTY ini diciptakan? Sebelum munculnya keyboard, kita mengenal adanya mesintik, mesin penyusun huruf yang menggantikan cara menulis dengan tangan. Saat itu, mesintik digadang-gadang sebagai cara baru untuk menulis dengan kelancaran, kecepatan, dan keterbacaan yang lebih baik. Susunan huruf di mesintik awalnya juga berurutan sesuai dengan alfabet atau ABCDE. Namun, urutan alfabet tersebut acapkali menimbulkan masalah yang membuat mesintik ini menjadi macet karena operator mengetik terlalu cepat. Hal ini membuat Christopher Sous, penemu mesintik, melakukan eksperimen untuk menemukan solusi pada mesintik ini dan terbentuklah QWERTY. Pada 1860-an, Sous mengajukan patent dengan tajuk Sous & Glidden Typewriter yang menjelaskan bahwa TOOTS dengan susunan QWERTY ini dapat mengurangi kerusakan pada mesintik, tetapi tidak mengurangi efisiensi pengetikan. Patent tersebut lalu diajukan ke kantor patent Amerika Serikat atau USPTO dan disetujui pada 23 Juni 1868. Namun, sebelum mengajukan patent QWERTY, Sous sempat merancang TOOTS dengan susunan QWERTY. Huruf R pada susunan QWERTY itu diisi dengan karakter titik. Lalu, keputusannya mengganti titik dengan huruf R diduga berhubungan dengan teori biagram frekuensi. Teori tersebut menjelaskan bahwa susunan huruf yang diacak atau QWERTY ini guna menghindari masalah pada operator karena pasangan dua huruf seperti TH dan ST yang sering digunakan dalam bahasa Inggris tidak diletakkan secara berdekatan. Setelah itu, pada 1872, Sous menjual desain QWERTY tersebut ke perusahaan typewriter Dancemore & Yos. Lalu, Air Remington & Sous, perusahaan mesin jahit, perakit senjata, dan mesin tik ini membeli lisensi produk tersebut dari Dancemore & Yos dan memproduksinya untuk masa depan. Kemajuan teknologi juga membuat mesin tik menjadi keyboard QWERTY ini dipatenkan sebagai input komputer dan diresmikan sebagai Keyboard International Standard Organization atau ISO sejak 1973 untuk meng-input berbagai macam jenis teks yang telah disempurnakan. Keyboard QWERTY masa kini juga disusun sedemikian rupa agar jari-jari para pengguna bisa dengan mudah menjangkau huruf atau angka yang sering digunakan sehingga membantu pengguna dalam mengetik dan lebih efisien. Jadi, gimana? Mendingan pakai keyboard susunan QWERTY atau sesuai alfabet? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!